Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Baselet pada selasa 22 Juni mengatakan bahwa warga Nicaragua tidak mungkin dapat sepenuhnya menggunakan hak politik mereka dalam pemilihan di bulan November. Pernyataan tersebut ia lontarkan di tengah tindakan keras pemerintah Presiden Daniel Ortega terhadap oposisi. Baselet mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB bahwa situasi di Nicaragua dengan cepat memburuk setelah setidaknya 14 lawan politik termasuk 5 kandidat Presiden ditangkap dalam beberapa pekan terakhir. Baselet menyebut penahanan itu sewenang-wenang. Mepicina ha observado un preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos. Esta aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre. Desde hace más de tres años este Consejo ha analizado en profundidad la crisis de derechos humanos, social y política que afecta a Nicaragua. Lamentablemente debo informar que no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones formuladas por una oficina del Estado de Nicaragua. Esta crisis no solo no presenta visos de ser superada, sino que se agudizado de manera alarmante. Baselet menambahkan kondisi ini membuat warga Nicaragua tidak mungkin dapat sepenuhnya menggunakan hak politik mereka dalam pemilihan. Ia juga mencatat bahwa rekomendasi kantornya untuk Nicaragua dalam beberapa tahun terakhir belum dilaksanakan. Además se registraron declaraciones públicas de autoridades y algunos medios oficialistas, estigmatizando a las personas percibidas como opositoras. Ellos incluyen amenazas en redes sociales y el hostigamiento contra medios y periodistas independientes, incluso a través de su involucramiento en las investigaciones penales arriba mencionadas. Las anteriores acciones de su conjunto generan un clima de temor que iniba el ejercicio de los derechos de la libertad de reunión pasífica, asociación y expresión, los cuales resultan esenciales para garantizar un proceso electoral creíble, libre y equitativo. Sementara berbicara di sesi Dewan Hak Asasi Manusia, Menteri Luar Negeri Nicaragua, Dennis Moncada menolak tuduhan dengan mengatakan orang-orang yang ditangkap pemerintah Sandinista telah melakukan kejahatan terhadap kedaulatan, kemerdekaan, dan keamanan negara. Moncada yang berbicara segera setelah Basile menegur Amerika Serikat dan Eropa atas sejarah intervensinya. Dia membela Nicaragua sebagai negara hukum. El gobierno de Reconciliación Ionera Nacional representa en este consejo al noble, valiente y trabajador pueblo nicaragüense con la frente en alto y el orgullo de ser protagonistas de una historia de lucha por nuestra soberanía nacional y nuestra independencia más aún en este año bicentenario. Tenemos derecho a vivir tranquilos, tenemos derecho al respeto, tenemos derecho a la paz que con tanto empeño hemos venido construyendo entre siglos de agresión, intromisión, intervención de los Estados Unidos de Norteamerica y de las potencias europeas cómplices que han pretendido mantener dominio imperialista y colonial sobre nuestra libre y soberana Nicaragua bendita. Sandinista pertama kali meraih kekuasaan pada 1979 setelah menggulingkan diktator Anastasio Somoza. Amerika Serikat menanggapi dengan mendanai gerilyawan sayap kanan yang dikenal sebagai kontras yang bersama dengan embargo ekonomi Washington terhadap Nicaragua dan salah urusan dinista merusak ekonomi meskipun mendapatkan dukungan dari Kuba dan Uni Soviet. Ortega kehilangan kekuasaan pada tahun 1990 namun kembali berkuasa pada tahun 2007 dan sedang mencari masa jabatan keempat berturut-turut akhir tahun ini. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pihaknya siap untuk meninjau kegiatan terkait perdagangan dengan Nicaragua jika pemilihannya yang akan datang tidak bebas dan adil. Amerika juga telah menjatuhkan sanksi pada putri Ortega dan tiga sekutu Ortega. Dari Jenewa Swiss, kontributor Nusantara TV melaporkan.